Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial dimanapun anda berada Alhamdulillah kami dan semua tim masih diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan selantiasa dan selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ada pasien yang datang kepada kami satu keluarga kejadiannya unik ya kejadiannya sudah belasan tahun juga dia mengalami gangguan-gangguan yang aneh dengan gangguan yang di luar nalar di luar nalar dimana dia ini kejadiannya selalu berkaitan dengan benda-benda gaib barang-barang gaib dan ini semua menyaksikan bukan cuma satu dua orang tiga tapi beberapa orang ya belasan orang betul-betul menyaksikan dan ini kuat mutawatir tidak ada kedustaan si perempuan ini ya sering sekali mengeluarkan benda-benda gaib seperti intan mutiara permata ya merah delima dari tubuhnya ya dari tubuhnya nanti kita tayangkan beberapa bukti videonya bekas tubuhnya mengeluarkan benda mutiara atau permata tersebut ya antaranya bendanya sudah bersama kami ya yang sudah keluar ada ratusan dan sudah banyak sekali nah dia membawa beberapa di sini seperti ini ya ya ini ada apa ya safir ya ini ada safir ini ini ada apa seperti mutiara ya seperti meredul lima ya tapi enggak tahu ini apa dan ini ada seperti mustika ini seperti mustika ya ini mustika apa namanya eh mustika ya saya kelihatan jelas di sini mustika dan ada beberapa juga permata-permata lainnya ini keluar dari badannya dan tadi kita ditunjukkan bekas-bekas mustika yang keluar dari tubuhnya ada bekas-bekasnya nanti videonya saya tampilkan ada bekas-bekas lubang-lubang di tubuhnya nah seperti ini ya oke dan juga kadang sering sekali mengeluarkan uang ini salah satu uang dari dunia gaib dia jadi sering dia kadang-kadang kalau lagi kumat tiba-tiba dia lagi garuk-garuk begini keluar uang kadang-kadang rokok diambil digulung-gulung keluar uang dan kadang-kadang dari telinganya keluar uang dan dikasih orang-orang yang sekitar rumahnya tukang atau penjual dan lain sebagainya dan ini bukan trik ini bukan trik saya yakin dia sudah bersumpah-sumpah orang tuanya juga saksi matanya juga banyak yang hadir tadi cuma nggak mau dipublikan dan makanya nanti wajahnya kita blurkan namanya juga kita samarkan barang-barang yang keluar dari tubuhnya uangnya dari mata dari tubuhnya keluar iya bekas permata yang luar dari mata tangannya ini ini kuarnya permata supiara oke iya 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 itu saya masih lehat relasi wajah masih biasa belum Pearlank belum datang posungan dadal coba Amil Ayran I tidak ini yang di rumah air apa kok cocok sama orang dikasih kok ada masih ada dikasih dikasih putih-putih seperti ini cioè buat kamu buat kamu uang juga gitu anaknya enggak punya uang kalau minta uang bersama saya sama dia aku pun gak salah uang Masih keluar ke sebuah enggak mau uang dari sana Kasihkan orang yang enggak mau Kasihkan orang Jadi gini tempat kelemahakan uang Gini keluar Berani banget kemana-mana Takut nanti kalau ketawan orang setelah nabur akan gimana Pak Karena anak ini enggak mau di publik Kalau publik nanti mungkin banyak yang datang katanya gitu Saya lihat memang anak ini enggak keduniaan Keluarganya saya lihat juga enggak keduniaan Saya merasa betul ya Enggak ada pikiran mau mengumpulkan harta atau apa tidak sama sekali Dia betul-betul kepingin anaknya normal Kepingin normal kembali karena dia lulus SMA Dia punya ijazah juga Nah belakang ini nih Satu bulan ini dia ngeblank Akhirnya dia sudah enggak bisa lagi ngeluarkan uang dan lain sebagainya Enggak bisa mengeluarkan lagi permata-permata dan lain sebagainya Pernah dia hilang Bukan cuma sukmanya yang hilang Tapi ruh dan jasadnya dia hilang Dia bilang sama kakaknya Aku mau pergi Dia selimutan Enggak lama sama kakaknya dilihat kempes selimutnya Dapat berapa jam tiba-tiba nguduk dari atas lemari jatuh Di sini sudah penuh dengan gelang-gelang Yang seperti zaman kerajaan Di sini seperti mahkota Kaget emasnya ya Tiba-tiba ternyata Dapat berapa menit hilang Hilang Dan orang tuanya juga sering melihat anak ini kalau tidur Kadang pakai barang-barang Terus kemudian dilihat lagi hilang gitu Ibunya sampai bersumpah-sumpah seperti itu Dan keluarganya juga ada sahabatnya tadi yang juga memberikan kesaksian Nah seperti itu Kemudian ngeblanknya ini saya curiga Karena ada tok di sini segitiga Tok di sini stempel segitiga Ya diperlihatkan tadi Itu saya curiga Pasukan Dajjal yang mengincar dia Karena dia tahu dimensi gaib tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi Daripada para dukun-dukun yang pernah masuk ke dimensi gaib Kemudian Dia pernah juga ada orang kena santet Badannya sudah setruk Kemudian di okrek-okrek dipijit-pijit begini Langsung sembuh seketika bisa jalan Dan juga ada bayi yang mau dijadikan tumbal sama dia Tiba-tiba dia obatin bayi itu Dan alhamdulillah bayinya itu sembuh dari sakitnya Padahal dia sudah bawa ke dokter bawa kesana ini bayi tetangganya Dan alhamdulillah sembuh Makanya Ketika saya bilang kayaknya ini diincir sama pasukan Dajjal Karena anak ini mungkin punya masa depan yang Andil dalam memerangi kegoliman Khususnya dalam memerangi pasukan Dajjal Atau dia akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi Makanya Pasukan Dajjal tidak tinggal diam Dibuat sesat Dibuat Apa namanya Sakit-sakitan Ataupun bunuh diri Dan ternyata Setelah saya cerita begitu Ternyata orang ini bercerita bahwa memang Pertama kali dia ngeblank Pertama kali dia kesurupan itu Jinnya bilang kami panglima pasukan Dajjal Kami panglima pasukan Dajjal Kami ingin memustahkan semuanya Terutama anak ini Terutama Itu sebagian kecil itu kak Yayi Kalau dikumpulkan mungkin satu toples Dan juga Apa namanya Anak ini sering mau bunuh diri Ada bekas siletannya disini Tadi diperlihatkan ya Mungkin nanti ada tayangan videonya yang sempat Mungkin ya Wallah Alam apa tadi terekam atau tidak Nah kita nanti mungkin akan coba Menampilkan Tapi keluarganya minta dimularkan Keluarganya minta dirahasiakan nama, tempat, lokasi Dan semua wajahnya itu Karena nggak mau rame Mereka nggak mau rame Itu sedikit gambaran daripada Kasus kemarin dan hari ini ya Mereka dari kemarin Datang sampai hari ini baru saja pulang Silahkan percaya Silahkan tidak percaya Saya tidak memasakkan anda Percaya hal ini Semuanya saya serahkan Dan saya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kebenaran semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Ini hanya untuk pelajaran kita Ya Hanya untuk pelajaran buat kita Dia sudah sering sekali ditawari emas Ditolak Ditawari Mutiara ini dan lain sebagainya Dia selalu tolak Dan dia memang nggak keduniaan sama sekali Nggak mikir uang, nggak mikir duit sama sekali Dan tidak dimanfaatkan oleh keluarganya Bahkan keluarganya pengen anak ini sembuh Gitu Kalau ada dukun yang tahu Dan ahli supranuh tahu Mungkin dia bisa dimanfaatkan Untuk hal-hal harta atau keduniaan Gitu Mudah-mudahan Ini bermanfaat Menjadi pelajaran dan kekuatan iman kita Dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hati kita tidak terpenuhi dengan dunia Tidak terpenuhi dengan harta Dan penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya Kepada orang-orang soleh Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita yang soleh Dan orang-orang para pecinta Allah dan Rasulnya Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih